Bagaimana tanggapan Buya terhadap seorang publik figur yang mengajak orang-orang menonton film islami ke bioskop? Jangan gampang mencaci juga. Tadi publik figur, saya tidak mengolok publik. Bisa jadi publik figur itu punya niat, karena mungkin dia seorang pengusaha kaya atau apa, terpesona dengan sebuah film yang bagus tentang seorang tokoh, pengen mengenalkan tokoh yang hebat ini, akan dimasukkan gedung, kemudian dibiayai, dibebaskan yang mau nonton. Jadi pengen penonton-penonton film selama ini, ini, nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah izin bertanya, Bagaimana tanggapan Buya terhadap seorang publik figur yang mengajak orang-orang menonton film islami ke bioskop? Dimana film tersebut diperankan oleh yang bukan mahrum? Dan apakah seandainya ada film-film bagus yang ditayangkan di bioskop, apakah diperkenankan menonton ke sana? Mohon pencerahannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film itu tidak beda dengan tayangan-tayangan yang lainnya, yang maksud dari film adalah menghadirkan sebuah cerita. Kalau dulu mungkin ada namanya drama, mungkin juga wayang, mungkin juga ketoprak, uran-ketoprak makanan ya, ada lutruk, ketoprak, dan semua maksudnya gini, jenis pentas yang menghadirkan sebuah kisah. Maka film pun juga sama seperti itu, media untuk menyampaikan pesan. Makanya kalau isinya jelek, ya jelek, rusak. Isinya baik, juga baik. Itu media. Dari that-nya film, bukan sesuatu yang diharamkan. Bukan sesuatu yang haram, that-nya film. Karena apa? Kisah. Ada cerita yang ditulis, Anda bisa membacanya. Ada cerita yang ditampakkan dalam bentuk gambar bergerak, Anda bisa melihat alur ceritanya. Jadi seperti itu sebetulnya kisahnya. Cuman, ada sesuatu yang menjadi sebuah tradisi. Ini tradisi tempat yang baik, karena apa? Jarang kebaikan di situ, maka seolah tradisi jelek. Anggap saja, film kalau sudah disebut film, identik dengan hal-hal yang tidak baik di gedung film. Kan begitu. Padahal pada sesuatu yang film adalah cerita yang dihadirkan dalam bentuk gambar yang bergerak, yang membawa cerita. Jadi pada dasarnya, film itu sendiri juga tidak ada masalah. Film sendiri, terlepas dari cara pembuatannya, terserah dari di mana tempat nontonnya, biarpun baca Al-Quran berdua, laki-laki perempuan sambil cubit-cubitan juga haram loh ya. Jadi permasalahannya bukan itu. Anda baca Al-Quran, laki perempuan berdua di tempat tertutup, Masya Allah buka aurat, juga dosa kok. Jadi permasalahannya, ini kita membahas satu-satu. That-nya film, itu adalah juga tidak ada masalah. Film sebuah cerita. Ada pun cara membuatnya bagaimana, cara nontonnya bagaimana, ini babnya beda. Makanya kalau bicara tentang film, saya tidak bisa bicara tentang seorang, apa tadi, publik figur membawanya dan sebagainya. Bisa salah, bisa tidak. Nah, kan begitu. Saya ingin lihat dulu. Pertama, kalau di film, kami himbuk kepada sutradara-sutradara film, pembuat-pembuat film, Anda sudah betul-betul harus membidik, ya ini, membidik kemuliaan, yaitu sorga dengan keahlian Anda. Membuat film-film, yang menghantarkan orang kepada Allah. Karena itu adalah salah satu media hari ini. Jadi, film itu, kalau ingin membuat film, dan kami pun juga rindu untuk membuat film, tentunya akan menjadi percontohan bagaimana caranya. Cara membuatnya, jadi referensi film itu ada dua referensi. Referensi sebelum membuat, referensi setelah membuat. Sebelum membuat, harus didatangkan seorang yang ngerti syariat. Gimana cara pembuatannya? Ceritanya dulu betul atau tidak? Sesuai dengan syariat atau tidak? Cara pengambilan gambar, sorting, bepergian, harus ada. Jangan sampai main film, di sebuah tempat, tidak sholat. Ini mau film syariat, film menegakkan syariat Islam. Ternyata tidak sholat semuanya. Ini kan, makanya referensinya harus, sebelum pembuatan harus benar di sini. Dan bisa, jangan mengatakan tidak bisa. Bagi merapi, kemudian nanti tentang pemerannya pun harus dipilah, dan pilih. Tentang masalah halal haramnya. Wah indah. Setelah dibuat, dengan cara yang benar, dibuat dengan cara ini, bisa. Jangan mengatakan tidak bisa. Kita harus mengarah ke sana, tidak boleh kita biarkan dunia perfilman juga, terus, dengan gaya-gayanya. Sebab kami merupakan para sutradara, sutradara banyak juga yang rindu kebaikan. Cuma karena mereka tidak diberi pengarahan, bagaimana sih membuat film yang terbaik, yang sangat baik, menurut agama bagaimana, sehingga mereka juga bericetihat dengan cara masing-masing, sehingga masih banyak salah. Berarti, jangan dijauhi juga dunia perfilman oleh para ustad. Akan tapi bimbing dengan yang benar. Bimbing itu bukan merusak, membimbing. Jadi kita ingatkan, buat film begini loh ya. Caranya referensi sebelum membuatnya. Jadi, tadi dari naskahnya, dibenahi ceritanya, harus benar, tidak ada, tidak ada merendahkan agama, tidak ada merendahkan kemanusiaan, tidak merendahkan akhlak. Ini harus ada rambu-rambunya. Baru setelah jadi, dilihat dulu, dilihat. Kan dulu sensornya hanya sensor, sensor, tim sensor, namanya Dewan Sensor. Sensornya bukan sampai di situ. Ini secara ini, menimbulkan pemahaman salah, tidak nanti. Tentang halal haram, ceritanya, kemudian tayangannya, benar atau tidak, dilihat. Kalau ada kurang dipotong, di sensor. Baru setelah direkomendasi oleh, referensi syari tadi, boleh ditayangkan, maka menjadi film indah. Kemudian setelah itu, bagaimana cara penayangannya? Nah, di sini ada, ada tarbiah juga. Makanya bagi, sekarang kan zaman modern. Jadi untuk melihat satu film yang bagus, tidak harus kita pergi ke sebuah tempat, yang selama ini dianggap kurang baik. Kami tidak mengatakan tidak baik, sebab datanya tempatnya. Mungkin kurang baik, kurang layak. Seperti halnya misalnya, sekarang film-film itu, yang sudah baik, bisa saja Anda bergabung dengan, tim ahli membuat satu channel, YouTube atau apa saja, yang sekiranya film-film baik, bisa diakses di situ. Tidak harus misalnya, ibu-ibu kampung, yang tidak pernah gedung, atau bioskop, lalu dibawa ke bioskop. Tidak perlu juga, santri-santri yang sibuk ngaji, harus dibawa ke bioskop. Bisa saja, ini kan karena permasalahannya adalah, begini loh ya, ada martabat, martabat petunjuk irsyat. Jadi kalau ada seorang yang biasa ke bioskop, lalu bertanya, Buya ada, ada film bagus di sebuah bioskop, apakah saya boleh menonton? Dia orang biasa ke bioskop. Ya kita sampaikan bahasanya, karena kebiasaanmu di sana, tinggal yang harus ditingkatkan, cara datangmu dengan siapa, kemudian sebisa mungkin, dirapikan yang nonton nanti, dengan rambu-rambu yang baik. Oh tapi tidak bisa begitu. Ya karena memang tidak bisa menurutnya, ya sudah lah, itu yang biasa nonton di bioskop. Mungkin masih bermacam-macam, dan macam-macam. Memang keadaan bioskop, berarti kalau begitu model seperti ini, artinya ingin mewarnai bioskop, dari tonton yang tidak baik, menjadi baik. Siapa yang nonton? Orang yang biasa datang ke bioskop. Kalau misalnya santri, ya tidak perlu kita bawa ke gedung bioskop. Cukup kita, biar layar lebar di Kopondo, kita tayangkan. Karena nanti ini masalah irsyat, masalah petunjuk, bukan masalah halal haram. Bimbingan. Jadi misalnya, ibu-ibu misalnya di kampung, yang tidak mengerti jamaah pengajian, dengar sebuah film tentang seorang tokoh, yang hebat, yang bagus, dan sebagainya. Mungkin karena pengen tahu, okelah. Mungkin Pak Lurahnya, akan membuat, kalau dulu kan layar tancap, tidak layar tancap, kan ngaco dulu. Sekarang mungkin, di samping masjid, bukan di dalam masjid, di samping masjid, kita buat tempat yang indah, nanti akan ditayangkan, film tentang seorang tokoh. Ayo lihat, dibatasi waktunya. Tidak harus, ibu-ibu yang tidak pernah kenal bioskop, akhirnya dibawa ke bioskop. Jangan-jangan, ibu-ibu yang tidak pernah kenal bioskop, enak ya, tempatnya dingin, suaranya enak. Udah, besok nonton lagi deh. Sudah tidak ada film baiknya. Habis. Akhirnya, yang tidak pernah kenal bioskop, jadi kenal bioskop. Yang biasa ke bioskop, biarkan. Mungkin akan, setelah itu dia akan berpikir, karena ada film-film, bagus. Tapi yang tidak pernah kenal, jangan dibawa. Tidak ada perunya. Apalagi sekarang, ada media. Ada cara, bisa screen, apa namanya? Layar besar yang, itu bisa disewa. Itu jauh lebih murah, daripada harus kita berkirim ke, ke gedung bioskop, misalnya. Kemudian santri, kalau misalnya ada, ibu-ibu pengajian, dan sebagainya. Ya seperti itu caranya. Datangkan ke tempat pengajian beliau, karena majlis ilmu ini adalah tempat mulia, jangan dipindah ke tempat yang lain. Para santri misalnya, tidak perlu kita bawa, karena permasalahan bukan di sini. Alhamdulillah sekarang menonton, G30 SPKI bisa dipondok-pondok. Anda masih ingat tidak waktu yang seumur kami, pertama G30 SPKI ada di bawah. Ternyata, kita ini tidak mengerti, dipikir kayak nonton TV, yang paling enak, paling depan. Jadi rebutan di gedung, paling depan. Jadi paling depan kan paling pusing, layarnya paling gede, tidak melihatnya. Jadi nonton film paling depan. Ternyata akibatnya tidak sampai di situ. Akhirnya sudah tahu tempatnya, tahu jalurnya nanti. Akhirnya bisa nonton film sendiri, G30 SPKI, akhirnya tidak ada. Tapi hari ini Alhamdulillah media, kita juga nonton, G30 SPKI, untuk mengerti perjuangan, dan sebagainya, kita tontonkan di pondok-pondok, kita buat layar nonton, misalnya. Tapi tidak perlu dibawa ke tempat yang baik. Kemudian kita kembangkan juga, pemahaman tentang mengajak kepada kebaikan. Mungkin ada satu orang, yang dakwahnya bebas. Mungkin memang marhalahnya, langkah awalnya seperti itu. Tapi kalau mungkin sudah mohon maaf, mungkin seorang ustad, ada seorang ustad yang mungkin, lebih supel gaul, sehingga yang ditarik bermacam-macam orang. Dan itu hebat, kita menemukan orang itu, yang bisa bergaul dengan, tunduk bersamanya, karena mungkin kelembutan hatinya, doanya banyak, sehingga yang datang itu bermacam-macam orang. Yang kita pun gak bisa, uang macam-macam. Subhanallah ternyata, orang yang bertato, rambut gondor, jangan dianggap dia tidak punya hati. Mereka punya hati, saya menemukan ustad, ini Masya Allah. Kalau kita lihat, mereka seolah-olah, uh, gak kenal Allah. Tapi hati kecilnya kenal Allah. Ini ada ustad, memang bisa menarik orang semacam itu. Dan mereka punya target, mereka bebas begini, hanya beberapa pertemuan. Terus targetnya gimana? Ini pertemuan ketujuh, sudah berudah, akan dipisah laki perempuan. Jangan sampai majlis kita gak berubah terus begitu. Harus ada perubahan dong. Awal-awal, okelah, yang penting datang. Setelah itu dibuat batas. Sebenarnya harus ada peningkatan. Menjadi sebuah majlis yang semakin, hari semakin terhormat. Kalaupun kita ada di pacar, di pasar, di gedung, di tempat yang bebas, oke. Tapi setelah, mungkin awal-awal ia gebiar. Mungkin tahun berikutnya sudah ada perubahan. Endaknya kita terus membuat perubahan, sehingga umat itu terdidik menjadi lebih baik. Jangan tetap saja begitu-begitu, tidak ada perubahan. Ini tugasnya seorang tokoh, yang bisa mengatur begitu tokoh. Makanya kalau kami mengadakan pengajian di sebuah tempat, tolong buatkan satir. Yang bisa minta, kami. Kalau saya tidak minta, saya jadi dosa. Bukan saya minta dituruti kok. Kan begitu ya. Merepotkan, sedikit merepotkan, akan tetapi menjadi kebiasaan nanti. Harus ada satir. Satir ini tinggi begini. Atau bisa gini. Saya minta loh, di sebuah tempat kayak ini Anda lihat. Mungkin shot bisa diarahkan. Ini satir. Setiap tempat kami minta, biarpun kadang tidak terturuti. Tapi kami sudah minta kewajiban saya untuk mengajak menjadi lebih baik, agar terpisah laki-perempuan. Dan Anda pun jangan mencacih, kalau ada majlis yang masih berbaur itu, tidak bisa. Karena mungkin itu masih langkah awal. Anda awal itu berat. Jangan gampang mencacih deh. Wah ini adalah pengajian, tidak benar. Campur aduk laki-perempuan. Wanda ini kiainya itu masih berpikir bagaimana memisah perlahan. Memang sombong itu tidak boleh dalam dakwah. Yang sudah bagus kadang merendahkan apa, merendahkan apa, itu majlis gombal itu. Lihat laki-laki-perempuan berbaur semuanya. Mungkin di otak ustadznya sudah ada, gimana caranya? Maksud kami adalah harus ada perubahan. Perubahan menjadi lebih baik, lebih baik. Majlis ya, termasuk misalnya kayak tadi urusan film-film. Sekarang zaman canggih, kembali lagi pondok-pondok yang keren, bagus, itu sangat mudah. Di gedung besarnya, putri semuanya, nonton, anggap saja, film yang betul-betul syarih, pembuatannya syarih isinya, cara penyaciannya adalah juga syarih. Boleh. Kita perlu cerdas untuk naik pangkat di hadapan Allah. Kalau sudah di tempat yang tinggi, Anda jangan merendahkan. Maka tadi mengatakan pabrik pagur, saya tidak tahu masukin pabrik pagur. Pabrik pagur biasanya di gedung film, ya mungkin dia adalah, kalau bukan seorang pembimbing, seorang ustadz atau apa ya, ya jangan disalah, mungkin menurutnya seperti itu. Mungkin Anda seorang, anggap saja mungkin seorang pengusaha, yang sangat terkenal. rupanya terkagum dengan sebuah film bagus. Akhirnya apa? Saya ingin membebaskan siapapun yang ke gedung film untuk nonton. Ini cidatnya dia, seorang pengusaha kaya. Karena bisanya, dan dia terhormat. Tapi kalau tiba-tiba kami mengajak ibu-ibu, besok ada ini, kayaknya saya ada yang bermasalah. Kan mending kita, mana filmnya, kemudian setelah itu, bagaimana kita tonton bersama, di tempat yang terhormat. Jadi maksud kami apa? Jangan gampang mencaci juga, kalau saya tidak mengolok, bisa jadi public figure itu punya niat, karena mungkin dia seorang pengusaha kaya, atau apa, terpesona dengan sebuah film yang bagus, tentang seorang tokoh, pengen mengenalkan tokoh yang hebat ini, akan dimasukkan gedung, kemudian dibiayai, dibebaskan yang mau nonton, jadi pengen penonton-penonton film selama ini, dia ya sah-sah saja begitu, cuman tidak perlu misalnya, berbondong-bondong ibu-ibu pengajian ke sana, tidak perlu seperti itu, atau mungkin santri ke sana, tidak perlu, karena misalnya ibu pengajian punya kesibukan yang banyak, santri pun bisa saja. Kemudian di saat Anda ini, biasa karena tidak mencaci dan mengolok, kalau Anda memang sudah biasa, dengan kebaikan, tolong jangan rendahkan, dari pertanyaannya, kayaknya saya suruh komentar tentang publik figur tadi, saya tidak mengerti tentang publik figur tersebut, kalau seandainya kami kenal, kalau tidak baik, yang akan kami ingatkan, kalau memang kita tidak tahu misalnya, ya tergantung orangnya, kalau orangnya memang seorang kayak tadi, kami ingat pengusaha, ini ya sah-sah saja, dengan cara semacam itu, cuman nanti kalau ketemu kita ingatkan, lebih baik kalau memang itu film bagus, Anda bisa membiayai, beli saja film itu, biar bisa ditayangkan, Anda bisa komunikasi setiap kampung, adalah nonton film ini, pakai screen, pakai layar-layar yang dibuat, itu dengan dibiayai, kemudian mimpin tolong para ustad, nanti yang terhormat laki-laki, permohon, wah ya dahsyat itu, ya ini seperti itu, jadi jangan biasa menyalahkan ya, akan tetapi Anda tahu mana yang terbaik, jika ibu-ibu pengajian dan sebagainya, kayaknya yuk ngaji saja, nanti kalau mau pengen itu, kalau filmnya tentang tokoh, tentang apa, ya nanti dihadirkan di majelisnya, gak harus pergi ke tempat-tempat yang, selama ini biasa, digunakan untuk nonton hal-hal yang tidak baik, kemudian kami juga menghimpu kepada para pembuat-pembuat film, dan ada yang datang kepada kami, suatu ketika, seorang pembuat film yang jujur, tulus, saya ingin tobat, apa, saya membuat film banyak, dan kalau sampai, sampai hari ini saya betul-betul bingung, kalau saya melihat film saya itu, film yang saya buat itu, saya malu, banyak dosa semuanya, gimana tobat saya, maka sederhana tobatnya, tobatmu adalah sederhana, sebanyak kau membuat film yang merusak, kau harus membuat film yang membangun, gimana maksudnya, ya film yang membangun, karena umat hari ini masih nempel dengan film, film yang membangun, film yang membawa orang kepada kebaikan, gimana caranya, oh gampang, ada tadi referensi sebelum membuat, referensi sudah membuat, kalau Anda pantat-pantat itu, lihat, Anda sudah berjihad, kalau Anda meninggalkan, ya sah saja Anda meninggalkan, akan tetapi, siapa yang berjuang di dunia perfilman, siapa yang berjuang di dunia perfilman, kita ingin yang berjuang perfilman, adalah orang yang seperti Anda, yang menyadari film jelek adalah tidak bagus, seperti Anda, seperti itu, semoga Allah menjaga kita semuanya, menjaga umat, tolong jangan biasa mengolok, merendahkan dan sebagainya, ada orang niatnya baik, cuman kadang perlu bimbingan, niatnya baik, kadang kurang-kurang perlu bertunjuk, jangan biasa menyalahkan, semoga Allah menjaga hati semua, dan mohon maaf, jika tadi ada yang tersinggung, mengadari bentang-bentang film, atau membuat film-film, kami cinta Anda semuanya, kami cinta Anda, harapan kami adalah, dengan kesalahan kita, selama ini Allah ampuni, dan nanti pada akhirnya pun, kita menjadi orang baik, dan nanti bertemu di surga, bersama Baki dan Nabi SAW, mohon maaf kepada semuanya, tidak ada yang terendahkan insyaAllah, tidak ada yang, semuanya ini yang mendengar ini, adalah, yang mendengar, biarpun secara langsung, atau melalui video, yang mendengar adalah, orang rindu mencari kebaikan, mohon maaf, jangan dipentur-benturkan, diadu-diadu, dan jadikan lesan, kami untuk menjelekkan siapapun tidak, kami tidak menjelekkan siapapun di sini, tapi kami hanya menjelaskan, Nuhibbukum filah, kami cintai anda kan Allah, Wallah alaikumussalam. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat, kepada Baginda Nabi Muhammad, Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli alaih, wa ala alihi wa sahbam.